Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini kau akan mencelikan mata kami yang suka panikan sehingga kami mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan bahwa ada Tuhan dalam perahu kami, oh haleluya, itu saja yang perlu kami tahu mengarungi kehidupan ini. Roh Kudus berbicara lah kepada kami, sampaikan sabdamu, hambamu lari rapat-rapat bersembunyi di balik salibmu. Kami terima firmanmu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan ingin kita tenang, karena dalam ketenangan terletak kekuatan. Kalau kita mau jalan dalam kuasa di tahun yang baru nanti, kita harus jalan dengan damai kita di dalam Tuhan. Sekarang ini saya akan sampaikan firman Tuhan, betul yang saya berikan judul, jangan mudah panik. Mari kita buka terlebih dahulu fasal 8, Lukas 8, 22-25. Jangan mudah panik judulnya, saya bacakan ini angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lainnya, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Sekali lagi, saya coba tekankan bahwa orang yang memperoleh perspektif Tuhan tentang kehidupan tidak akan panikan, melainkan mudah tenang hatinya. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, karena itu lebih berfaedah daripada memperoleh emas, perak, dan permata. Kalau hati gelisah, apa obatnya? Damai sejahtera melampaui akal budi itu dimulai dengan cara pandang yang benar. Hari ini saya akan ajarkan lewat firman ini, bagaimana kita itu beriman kepada Tuhan. Dimulai dengan ayat 22 dulu, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Harusnya ini harusnya menjadi satu bocoran indah. Bahwa panik itu tidak perlu. Mengapa begitu? Karena Yesus naik ke dalam perahu, perahu murid-muridnya. Kan asal Yesus bersama dengan mereka, Immanuel Allah beserta, harusnya mereka tidak usah takut. Kecuali kalau kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Misalkan seperti Yunus yang lari ke arah yang berlawanan. Ya dia bisa ekspek, dia bisa ekspektasi angin taufan itu tidak akan ada solusinya. Karena dia sedang lari dari panggilan. Kemana kah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau kita lagi melarikan diri dari Tuhan, ya siap-siap aja. Tidak ada pertolongan. Sampai kita berlutut, bersujud di kaki Tuhan lagi, minta ampun, dan bertobat, serta kembali, lalu Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang salah antara hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa, sebagai orang yang sudah terima Tuhan, Yesus itu ada di dalam hidup kita. Jangankan di hidup ini. Yesus juga ada di dalam hati kita. Kita sama Tuhan itu menyatu. Dia di dalam aku, aku di dalam dia. Takut apa? Harusnya ini first clue. Harusnya ini menjadi sebuah catatan. Catatan ke satu, agar manusia tidak panik. Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka begini, Marilah kita bertolak keseberang danau. Berhenti sejenak. Yesus berkata, mari kita bertolak. Jadi berarti, ini kan kemauan Tuhan ya kan? Ini kan kehendak Tuhan Yesus. Yesus yang ajak mereka bertolak keseberang. mendayung perahu mereka ke danau. Tuhan yang membawa mereka dari sisi sini ke sisi sana. Jadi Tuhan yang mengarahkan hidup ini, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bertanggung jawab, kemauan dan kehendak Tuhan itu dinyatakan. Murid-murid kan tinggal memberikan ketaatan. Jadi kalau tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada angin taufan, harusnya mereka lemparkan kembali tanggung jawab itu ke tangan Tuhan. Dan berkata, Tuhan kau yang suruh aku, kau yang suruh aku di danau ini, engkau yang perintahkan agar kami menyebrang ke sana. Sekarang kalau kami diperhadapkan dengan situasi begini, kami gak takut. Karena Tuhan pegang kendali. Tuhan itu gak pernah iseng. Tuhan itu gak pernah panik. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan yang akan memastikan kita sampai ke sana. Asal kita jalan dalam ketaatan. Kita punya keberanian percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Asal hati kita tidak tertuduh ada sebuah dosa yang kita sembunyikan atau kita sengaja. Maka kita harusnya punya iman yang agak bandel, ya kan? Hai angin taufan, kau tidak lebih kuat dari Tuhan. Engkau menjadi rintangan. Tapi aku ada di sini, karena Tuhan Yesus yang kehendaki. Aku mau pergi ke sana itu karena Tuhan yang suruh. Hai kamu, angin-angin topan, dan semua badai lautan, jangan coba-coba menghalangi orang yang sedang dalam perjalanan misinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Tuhan suruh, kalian bukan berurusan sama aku. Kalian berurusan dengan dia yang memerintahkan ke saya. Harusnya mereka punya iman yang bandel. Harusnya mereka punya iman itu kuat. Harusnya semangat mereka itu tidak mudah dipatahkan. Tapi dasar manusia seperti Anda dan saya, kita ini mudah goyah. Gampang panikan. Harusnya kita introspeksi dan evaluasi. Iya ya, why am I here? Aku ada di sini nih karena siapa? Karena Tuhan. Loh, aku nggak di sini tuh karena aku lari dari Tuhan loh. Hidupku tidak sedang melarikan diri dari hadiratnya karena dosa. Ya betul sih, aku nggak sempurna. Saya senantiasa berusaha sebaik-baiknya, sebisanya. Tapi Tuhan tahu hatiku. Bahwa hari ini aku mencoba untuk menurut pada perintahnya. Jangan takut kalau begitu. Bandel saja imannya. Satu, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan kita, ya kan? Berarti imanual Tuhan beserta. Itu suatu jaminan. Yang berikutnya, kedua, apa yang terjadi? Tuhan yang suruh kita ke sana. Nah, udahlah. Belajar tenang. Nggak perlu semua dipikiri. Asal kita tahu hari ini kita hidup dalam poros kehendak Allah. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Apakah ini sengaja atau tidak? Disengaja, nggak ada orang yang tahu. Kalau disengaja, berarti Tuhan lagi uji iman mereka. Kalau nggak disengaja, Yesus kan dalam tubuh manusia juga bisa lelah. Apalagi Yesus itu kalau pelayanan itu non-stop. Sengaja atau nggak? Sengaja harusnya murid-murid Tuhan itu taruh rasa aman pada Tuhan. Eh, Tuhan ada di sini kok. Nggak mungkin perahu ku tenggelam. Apalagi kita sekarang mendayung perahu ini. Karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang mau kita jalan lewat perahu, tidak lewat daratan. Harusnya mereka punya rasa tenang pada Tuhan. Tapi ya memanglah iman mereka waktu itu masih kecil. Sekonyong-konyong itu turunlah Taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Alkitab itu realistis sekali. Nggak mentang-mentang ada Yesus di dalam perahu, ada Tuhan. Tapi kalau bahaya, ya bahaya. Alkitab nggak pernah kurang-kurangi. Alkitab sebut apa itu bahaya. Kalau itu bahaya, ya Alkitab bilang begitu. Kalau itu nggak ada apa-apa. Kalau itu memang tidak berbahaya. Alkitab ya berkata demikian. Ingat pada waktu ada satu anak yang lagi sakit lalu mati. Semua orang sudah meratapi. Itu perkabungan mulai terjadi. Tuhan berkata, udah jangan nangis begitu. Anak ini hanya tidur. Ditertawakan. Terpaksa Yesus meminta mereka semua keluar ruangan. Lalu nggak lama kan? Lihat, anak itu bangkit. Dia bangun. Entah dia koma atau meninggal dunia. Kalau Yesus bilang itu tidur. Percayalah, itu hanya tidur. Penyakit ini nggak akan mendatangkan kematian. Tapi kalau Alkitab berkata itu bahaya. Ya memang bahaya sih. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Bahaya di situ B-nya huruf kecil. Jangan dikasih capital letter atau B huruf besar. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru. Perhatikan ini. Kita binasa. Nah, gini loh ya. Berhenti di sana dulu. Bahaya sih iya. Tapi binasa sih nggak. Manusia itu nggak pernah bisa presisi. Apalagi kalau kita mudah panikan orangnya. Orang yang panikan itu selalu berlebihan. Atau selalu melebih-lebihkan. Karena itu, Alkitab tidak suruh kita untuk mengabaikan bahaya. Kita harus waspada. Kita harus juga bijaksana. Tetapi, mana ada kata binasa. Firman hanya berkata, there is danger. Tapi kita juga jangan lupa, there is God in our danger. Ada Tuhan di dalam bahaya kita. Makanya itu bahaya kita nggak sampai binasa. Tapi murid-muridnya beda. Guru-guru, kita binasa. Mau binasa kok ajak-ajak Tuhan. Mana bisa Tuhan itu binasa. Apalagi Yesus kan datang ke bumi itu dengan misi Bapak. Guru-guru, kita binasa. Gini ya, hai manusia. Ini bicara kepada kita. Kita juga. Saya ngomong begini juga kepada diri sendiri. Hai manusia, seringkali kita itu melebih-lebihkan sesuatu di hadapan Tuhan. Belajar untuk tangkap perspektifnya Tuhan Yesus. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mau binasa, ya binasa sendirilah. Nggak usah ajak-ajak Tuhan. Guru, guru, kami binasa. Harusnya itu lebih masuk akal. Kenapa Tuhan nanti menegur mereka? Binasa kok ajak-ajak. Kamu nggak percaya untuk dirimu, ya itu urusanmu. Tapi, kamu jangan nilai aku menurut cara pandangmu. Kalau kalian mau binasa, silahkan. Tapi Tuhan tertidur di perahu, Tuhan nggak akan tenggelam. Karena perahu itu ada Yesus di dalamnya. Kalau kita panik ya, jangan ajak-ajak. Panik kok ajak-ajak Tuhan. Bukannya kita yang harus seperti Tuhan jadi tenang. Kok Tuhan diajak panik itu gimana? Harusnya Tuhan yang ajak kita damai sejahtera. Bukan Tuhan kita paksa, ikut takut sama kita, sebab Tuhan tidak pernah takut. Tuhan tidak pernah panik juga. Guru-guru kita binasa. Sekali lagi, bahaya iya. B huruf kecil. Binasa? Nggak lah, nggak sampai gitunya. Mengapa? Alkitab sangat jujur. Karena ada Yesus di dalam perahu mereka. Ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, nah inilah teguran datang. Where is your faith? Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka semua dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kok sekarang baru tanya, Yesus siapa? Bukannya mereka sudah kenal ya. Tahu, tahu Tuhan. Tidak sama dengan mengenalnya. Ada banyak orang itu tahu Yesus. Tidak tentu mengenal Yesus. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang tahu Tuhan, tapi gak kenal beneran atau gak kenal sungguhan. Siapa gerangan orang ini? Waktu Tuhan tegur mereka, dimana imanmu? Saya kasih poin-poin sederhana, lalu saya jelaskan kepada Anda satu persatu lagi. Jangan mudah panik. Satu, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Gak usah segala sesuatu itu dipikirkan. Kalau kita mau pikirkan, kenapa gak pikirkan aja semua? Takut-takut, jangan-jangan oksigen akan berhenti. Ada. Kita kok gak takut ya? Gak ada air di bumi ini. Kok gak takut ya tiba-tiba tertimpa langit-langit. Kenapa kita? Ada banyak yang kita pikirkan. Jangan semua itu dipikirkan secara serius, lalu dibawa stres. Tidak semua hal itu harus ditanggapi dengan cara demikian. Kita harus belajar cuek. Untuk apa yang akan redah sendiri. Saya kadang-kadang berimajinasi. Gimana ya kira-kira kalau Yesus gak dibangunkan sama murid-muridnya? Mana lebih kuat? Angin itu mau tenggelamkan perahu? Atau Yesus tetap tertidur dan perahu itu ujungnya gak apa-apa? Menurut saya ya dalam hal ini ya, meskipun Alkitab gak mengatakannya, saya berimajinasi. Kalau, walaupun, jikalau, atau sekalipun, Yesus gak dibangunkan dan menghardik angin dan semua taufan itu, mana berani setan nekat? Mana berani alam semesta menenggelamkan penciptanya? Cepat lambat, tarik tambang, Yesus yang lebih kuat tidurnya. Itu lama-lama angin itu reda sendiri. Jadi belajar cuek aja lah ya untuk apa yang akan pergi dengan sendirinya. Gak semua itu harus kita tengking, bahkan tidak semua itu harus kita hadapi dengan iman-imanan seperti apa. terkadang berserah dan percaya aja udah cukup dalam tinggal tenang kekuatanmu. Engkau tidak harus berbuat apa-apa. Lihatlah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Engkau tidak akan berperang karena Allah yang berperang untukmu. Harusnya rasionya jalan. Tapi orang kalau panik itu sudah gak objektif. Harusnya logikanya begini. Loh Yesus kan diperahuku. Yaudah lah. Udahlah berusaha sebaiknya, sebaik mungkin hai manusia. Gak mungkin lah anak-anak tenggelam bersama dengan kami hari ini. Lain cerita kalau Yesus gak ada diperahu dengan saya, saya boleh panik. Apalagi Tuhan yang suruh kita ke situ. Udahlah. Tuhan tahu kok. Tuhan dalam tidurnya lebih berkuasa daripada manusia dalam bangunnya. Tuhan dalam kepulasannya, lebih hebat daripada semua taufan itu dalam keganasannya. My sleeping Jesus is more powerful than the waves. Yesusku yang tidur lebih dahsyat daripada semua angin badai itu. Harusnya kita punya iman gak perlu gede. Gak perlu besar. Iman kita harus bulat sama Tuhan. Lupakah kita siapa Tuhan di hidup kita? Kalau Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, masa bisa kita itu destroyed? Masa bisa kita binasa? Siapa yang memanggilmu? Tuhan. Siapa yang menyuruhmu taat pada firman hari ini? Tuhan. Siapa yang suruh kita setia di mana kita ditempatkan? Tuhan. Tenang saudara. Keluarga saat itu tercinta. Jangan panik ya. Tuhan. 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 Gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. Ayo saya bawa lagi. Dalam imajinasi dan renungan. Perenungan saya kira-kira begini. Seharusnya ada opsi lain lebih baik, lebih bagus. Mereka harusnya respect Tuhan Yesus itu lelah, letih secara badani. Karena Tuhan itu melayani itu seperti saya katakan tadi, tiada henti, kadang-kadang gak makan lagi. Jam-jam tidurnya terganggu selalu. Lalu belum lagi pagi-pagi, Yesus terbiasa langsung pergi ke Getsemani, berdoa murid-muridnya ketika terjaga, lihat sang guru tidak ada di sana. Biarkan Tuhan tidur. Maksud saya begini secara jasmani, kalau hari ini Yesus sudah bangkit, maka firman ini berlaku. Allah kita tidak pernah terlap. Allah kita tidak pernah tertidur. Penjaga Israel itu tidak pernah memejamkan mata. Tapi Yesus sebagai manusia, 100% manusia bukan hanya 100% Allah, dia butuh tidur hari itu. Seharusnya murid-muridnya berkata begini, salah satu dari 12 seharusnya cukup dewasa, berkata, jangan ganggu guru. Guru sudah perintahkan, titahnya berjalan. Bukankah firmannya guru ini yang mencipta dunia? Kalau Tuhan suruh kita ke situ, tidak ada seluruh apapun di alam semesta ini yang bisa menghentikan kita. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kita. Sudah, jangan ganggu guru. Guru capek, guru butuh rest, butuh waktu istirahat. Semalam tidak tidur, biarkan. Begini saja, kita sama-sama berdoa. Bukan berdoa saja, kita sama-sama berdiri. Mungkin berada di ujung perahu itu, kita pakai iman kita, kita gunakan iman kita, kita yang hardik semua taufan dan badai itu. Harusnya mereka berkata, dalam nama Yesus, aku tidak ganggu guru. Dalam nama Yesus dari Nasaret, yang tertidur sekarang. Ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hai taufan, hai badai, redalah. Harusnya bisa loh. Sekalipun Yesus lagi tidur secara fisik, namanya tetap berkuasa. Bukankah namanya di atas nama, di atas segala nama. Badai taufan itu juga nama, itu tunduk pada nama Tuhan. Orangnya bisa tidur. Statusnya tidak berubah dia Allah. Orangnya bisa pulas, secara fisik maksudnya. Tapi kuasa namanya, tidak berhenti bekerja. Harusnya murid-muridnya itu, kalau gak ada satu gitu, yang suka rela, gak ada satu yang, satu yang maju, dan berkata, saudara-saudaraku tenang, lalu dia berdiri dan memakai nama Tuhan, menghardik. Badai taufan, kalau tidak mereka bisa bersama-sama ya kan? Tiga dari dua belas, mana tuh Petrus, Yakubus, dan Yohanes? Atau kalau gak sekalian aja, dua belas-dua belas sekaligus berseru, on top of their lungs, berseru dengan keras, dengan suara serentak, dan sepakat. Dalam nama Yesus, semua kedua belasnya. Bayangkan kalau dua belas orang sama-sama berteriak, in Jesus name, dalam nama Yesus, berhenti, hai kamu taufan. Jangan ganggu guru kami, yang tidur pulas, diombang-ambing begitu, air masuk ke perahu lagi, jangan buat basah kami, apalagi buat basah guruku. saya yakin kalau Yesus tidurnya sengaja hanya menguji mereka, detik mereka menghardik, Yesus pasti buka mata dan berkata, iman seperti ini tidak pernah kulihat diantara bangsa Israel. iman lahan dibangunkan. Bukannya dapat pujian, dapat tegoran, Tuhan berkata, mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Itu berarti mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan gak marah karena diganggu tidurnya ya, Tuhan itu gak pernah egois. Gak pernah memikirkan dirinya. Tuhan itu terganggu, terusik karena mereka itu kok gak percaya. Jadi kalian kira saya akan tenggelam sama kalian? Loh kok gak ada diantara kalian yang berani berkata sesuatu kepada angin itu? Bukannya, aku sudah mengutusmu 12 ini, bahkan mengusir setan, menginjak ala jengking, bahkan membangkitkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, orang kustas sekalipun, membangkitkan orang mati, memberitakan injil kerajaan sorga yang penuh dengan kuasa. Kok sama angin seperti ini kamu gak bisa perintahkan? Gunakanlah imanmu, keluarga saat edu, untuk memerintahkan keadaanmu. Jangan dikit-dikit, tanda kutip, banguni Yesus. Bukankah Tuhan sudah keserahkan kunci kerajaan sorga ke tangan anda? Jangan dikit-dikit usik dia. Bukan berarti kita gak boleh berdoa. Bukan. Tapi jangan manja. Imanmu pakai dulu. Bilang dalam nama Yesus pada keadaanmu, pakai firman ala, ada tertulis demikian, hai iblis enyahlah. Mundur dari aku. Harusnya kita bisa memakai iman kita lebih sungguh-sungguh. Tiga. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan dia pegang kendali. Itu dia yang saya maksudkan. Asal Yesus diperahuku. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku disini juga karena dia suruh, aku kesitu karena dia perintah, dia memerintahkannya. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan dia selalu pegang kendali. Hal ini kita terapkan ya. Miliki iman demikian di tahun yang akan datang. Tahun depan gunakan iman. Aha, saya ulang lagi. Tahun yang akan datang ini, pakai imanmu, dear keluarga, saat teduh. Dan percayalah sepanjang tahun depan yang kita jalani, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, atas problema kita, dan di dalam kehidupan orang percaya, dan di dalam kehidupan orang yang tidak percaya sekalipun. Di dalam kehidupan orang berdosa. Tuhan itu yang punya kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke sorga, dia berkata segala kuasa di bumi dan di langit telah ditaruh di bawah kakiku oleh Bapak. Ingat ya, yang berkuasa itu tinggal di dalam dirimu. Dan dia selalu senantiasa memegang kendali. Jangan lihat badaya, jangan rasakan anginnya. Lihatlah janji dan rasakan hadiratnya. Daripada merasakan angin badai taufan, rasakanlah Allah roh kudus, yang disebut sebagai angin pula. Daripada kita melihat bahayanya, lalu kita merasa binasa, mending kita lihat janji Tuhan dan melihat solusinya. Oh, haleluya. Tiga poin ini jangan anda lupa catat, jangan mudah panik. Terima perspektif dari Tuhan sebagai berikut satu. Tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Jangan terlalu serius dan selalu serius. Ayo pijit-pijit sendiri seperti ini secara rohani dan berkata, relax. Santai sedikit. Ada Tuhan. Bilang begitu, tenang. Ada Yesus di perahuku. Dua, gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. Tiga, percayalah bahwa Tuhan berkuasa, dan dia pegang kendali atas hidup kita. Oh, haleluya. Basaro yang waktu kita berdoa ke tahta, ada sebuah kalimat yang muncul dalam hati nurani saya. Kepada seberapa orang yang mengalami penyakit berat, dan seluruh keluarga sudah kehilangan iman dan pengharapan, dengar kalimat kata hikmat. Rauh Kudus bilang begini, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu penyakit apa, tepatnya saya hanya menyambung lidah Allah. Kalimat hikmat itu bunyinya, penyakit tersebut atau penyakit itu, tidak akan mendatangkan kematian, tapi kemuliaan Allah. Perintahkan pada penyakitmu, gunakan imanmu, perintahkan pada keadaanmu, katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Bilang begitu, sekali lagi, letakkan tanganmu di daerah yang sakit, jika lo memungkinkan, katakan, dalam nama Yesus, aku sembuh. katakan, aku sembuh. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang terkena panic attack, waktu tidur, lalu bangun keringat basah, gelisah luar biasa, bahkan harus membuka kancing bajunya, karena susah bernafas, alias sesak nafasnya. Tuhan berkata, orang yang seperti ini, disembuhkan hari ini. Ada suatu belenggu, di dalam benak batinmu itu, yang Tuhan cabut sekarang. Yang Tuhan angkat, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada juga, orang-orang yang panik. Paniknya bukan waktu tidur, malahan waktu terjaga. Dahulu kala anda itu, orang yang sangat outgoing, atau sangat-sangat suka sekali bergaul. Tapi entah berapa tahun ini, dua tahunan kurang lebih, anda gak pernah keluar rumah. Bukan karena pandemi. Awal mulanya memang begitu alasannya. Tetapi sekarang anda gak mau keluar sama sekali. Setiap kali keluar, anda merasa seperti panic attack. Setiap kali keluar, lihat dunia luar, menghirup udara segar, kelihatan orang banyak, terutama ketika anda melihat orang-orang yang tidak anda kenal. Anda merasa gak aman. Rasa seperti gelisah, kayak mau pulang ke rumah sekarang juga, seperti Cinderella yang harus lari. Peduli amat kalau ketinggalan barang, pokoknya harus pulang. Itu mulai gak sehat di dalam nama Yesus. Saya berdoa, Tuhan menyembuhkan anda dari panic attack itu. Terima kasih Tuhan. Gert, dan asam lambung, reflux, yang sampai bisa muntah, tapi gak termuntahkan, sudah sampai ke lehernya di atas. dan itu sangat asam sekali. Dan anda tahu bahwa anda mengalami ini, berkali-kali udah diobat, ini juga gak sembuh. Karena memang anda orangnya panikan juga. Tuhan sembuhkan dua-duanya ya. Tuhan sembuhkan jiwa anda yang muda goya, dan panik melulu. Dan Tuhan sembuhkan Gert itu, aku tengking di dalam nama Yesus Kristus. Asam lambung, kau pergi di dalam nama Yesus. Turun ke bawah, bukan naik ke atas. Tinggal di lambung itu, tidak keluar ketenggorokannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, untuk menerima damai sejahtera dari Bapak. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru dari Allah Rauh Kudus, menyertai kita. Terimalah berkat dari Allahmu. Haleluya dalam nama Yesus. Amin.